Shalom, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tema kita untuk minggu ini bicara tentang Ora et Labura. Sudah sering kita dengar artinya adalah berdoa dan bekerja. Nat firman Tuhan diambil dari kejadian pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke 18 mari kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 18 demikian firman Tuhan. Aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, nat firman Tuhan kita ini masih merupakan kelanjutan dari minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu ada seruan Musa kepada Tuhan dan kepada orang Israel, maka minggu ini diawali dengan satu pertanyaan yang berasal dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Memangnya Musa berseru apa? Sehingga kok Tuhan sampai bilang kepada Musa, kenapa kamu kok berseru-seru begitu kepadaku? Kalau kita baca di ayat yang ke-13, Musa berkata begini, Janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ada kalimat menarik di situ, We'atem takharisun. We'atem takharisun itu sebetulnya secara harfiah artinya begini, Kamu akan tetap diam dan tidak perlu komplain. Karena takharisun itu artinya menutup mulut. Karena kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya kan itu orang Israel penuh dengan komplain. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Nah ini, kalau sudah ada masalah biasanya orang suka kembali ke masa lalu. Biasanya begitu kan? Bukankah sudah kami katakan? Nah biasa juga kalau dalam berorganisasi, kalau misalnya kita punya planning, ketika planning itu dilaksanakan lalu terjadi masalah, maka biasanya akan ada yang mengingatkan. Kan dulu sudah saya bilang, jangan begini, jangan begitu. Kan dulu orang selalu melihat ke belakang padahal kita sedang melangkah ke depan. Nah biasanya di tengah krisis sekarang ketika ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang terpaksa gajinya harus dipotong, dipangkas, ada yang betul-betul bisnisnya betul-betul terpuruk, maka mulai mencari-cari kesalahan. Sudah dibilang dulu bikin bus bisnis yang baru, sudah dibilang begini, sudah dibilang begitu, biasanya begitu. Nah sekarang Tuhan bilang kepada orang, kepada Musa di ayat yang ke-15 tadi, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepada aku? Jadi ketika Musa bilang supaya mereka, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja, kalau kita baca dalam bahasa Inggris lebih banyak menerjemahkan, and you keep your peace. Ada juga yang berkata, and you keep in silence. Dan kamu akhirnya hanya bisa terdiam, dan kamu akhirnya hanya bisa menutup mulutmu ketika Tuhan menunjukkan kuasanya. Itu seruan Musa. Kenapa Musa berkata begitu? Karena Musa ini kan berangkat dari pengalamannya. Ketika dia keluar, membawa keluar umat Israel dari Mesir, dia kan sendirian sebenarnya. Yang betul-betul terlatih, yang betul-betul punya kemampuan. Sementara orang Israel ini kan hanya budak, dan dia harus membawa bangsa ini keluar dari bangsa besar. Maka Musa sadar bahwa kekuatan itu hanya berasal dari Tuhan. Pertolongan itu hanya bisa kalau datang dari Tuhan. Nah ketika Musa berangkat dari masa lalu, dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Maka doanya tidak akan jauh dari apa yang dia sampaikan kepada orang Israel. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu diam saja. Nah kesan yang ditangkap seolah-olah orang Israel mungkin menangkap bahwa yaudah kita biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang menunjukkan karyanya. Dan kadang-kadang kan kita dalam hidup begitu, kalau sudah pasrah, kalau sudah tidak punya tenaga, kalau sudah tidak punya kekuatan, kita berdoa yaudah biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Nah tetapi kalau kita lihat di sini pada ayat yang ke-15 bagian B, dikatakan di situ, ayat 15 bagian B, dikatakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Wayisau. Wayisau ini dari kata Nasa. Nasa itu secara harfiah artinya cabut patok-patok kemah. Itu arti harfianya Nisa. Asal dari kata Wayisau ini. Jadi cabut patok-patok kemahmu. Artinya apa? Bukan kamu diam saja, tapi saatnya kamu bergerak. Jadi ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan, itu kan berarti dia berdoa. Ketika dia berdoa, berdoa, berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang kita ketika kita berdoa, kita menganggap masalah sudah selesai. Karena kita mengimani doa itu. Tuhan kami hari ini tidak bisa makan apa-apa, kami percaya Tuhan akan berikan makanan. Selesai. Tunggu Tuhan bertindak. Nah Tuhan melihat umat tidak seperti itu, karena masalah yang akan mereka hadapi ke depan masih lebih besar. Maka Tuhan bilang kepada Musa, suruh mereka berangkat. Jangan diam. Artinya yang dimaksud dengan perkataan, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja, dikoreksi oleh Tuhan di sini, menjadi Tuhan akan berperang bersama-sama dengan kamu. Makanya Paulus bilang, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Bukan Tuhan kerja sendirian, dan kamu tenang saja. Tidak. Tuhan mau kita itu ada tindakan, ada action. Nah ketika kita hanya berhenti di berdoa, berdoa saja, maka Tuhan akan menggerakkan orang untuk menggerakkan kita. Tuhan akan bilang, tidak cukup kamu hanya berdoa saja, berlutut saja di kamar. Berdoa sepanjang hari, berdoa siang dan malam, enggak akan menyelesaikan masalahmu, kamu harus bergerak. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya umatnya belajar, dan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan kita hanya bisa melihat, dan merasakan cara Tuhan bekerja, kalau kita turut bekerja. Ikut bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya menyaksikan. Beda yang mereka alami ketika di Mesir. Di Mesir, Musa yang bergerak, Musa yang bertindak, artinya semuanya Tuhan yang bekerja. Umat itu hanya terperangas saja, hanya melihat. Tapi sekarang, Tuhan mau umat itu terlibat dalam proses. Nah kita juga kadang-kadang dalam kehidupan kita, ketika kita terlalu sibuk berdoa, dan kita berpikir bahwa semua masalah kita akan selesai dengan doa, maka Tuhan akan bilang kepada kita, Wajisa'u, cabut patok-patok kemahmu, keluar dari kemahmu, keluar dari rumahmu, keluar dari sona nyamanmu, berhenti larut dalam doa. Bukan berarti doa itu tidak penting, doa sangat penting, karena doa adalah langkah pertama, tapi ada langkah berikutnya. Kita tidak bisa berhenti hanya di lembar pertama, dari perjalanan hidup kita. Ada lembar kedua, lembar ketiga, dan seterusnya. Dan ketika kita sudah mulai dengan doa, dengan katakanlah kata pengantar, maka lanjutkanlah membaca buku itu. Lanjutkanlah menulis perjalanan hidup kita, dairi hidup kita. Karena Tuhan mau kita melangkah, Tuhan mau kita bergerak, tidak hanya mentok di doa. Dan percayalah bahwa semua doa kita, ini kan sudah khutbah minggu lalu ya, doa itu harus disertai dengan harapan, karena doa yang disertai dengan harapan, itu besar kuasanya. Tuhan sudah bilang sendiri, bahwa doa itu besar kuasanya. Dan kita mengimani itu, tapi kalau kita mengimani bahwa doa itu punya kuasa, lalu apa yang bisa kita lakukan? Harus ada tindakan, karena iman tidak selesai sampai pada percaya. Iman harus disertai dengan perbuatan, kata Yaakobus. Karena iman tanpa perbuatan mati. Ibaratnya begini ya, saya percaya dengan saudara saya, misalnya katakanlah ada tulang kita ya, yang orang yang kaya raya, baik hati, suka memberi, kita percaya banget. Saya percaya tulang saya akan menolong saya, lalu apakah kita akan menunggu dia menolong kita? Yang akan dia lihat adalah apa yang akan kita lakukan, supaya dia bisa memberi bantuan itu. Minimal kita datang dan meminta. Tulang, beri saya dulu uang. Ada bisnis yang mau kerjakan, baru dia kasih uang. Kalau kita tidak bertindak, kalau kita tidak bergerak, ya sudah, itu hanya sampai pada doa dan harapan. Hanya sampai pada impian, hanya sampai pada mimpi. Doa kita juga, jika kita tidak mengeksekusinya, itu hanya akan sampai pada harapan. Dan memang harapan itu kuat sekali kuasanya. Waktu di komisi pria, saya sempat mengajak, waktu itu kalau tidak salah di Kopilas, kaum pria untuk curhat. Ya kan jarang-jarang kaum pria curhat kan? Curcol, menceritakan masalah mereka masing-masing. Nah ketika masalah itu diceritakan, wajah yang tadinya datangnya agak suram, jadi tersenyum. Kenapa? Karena biasanya laki-laki itu, kalau mukanya sudah cemberut, mukanya sudah tadinya lonjong, sudah jadi segi empat, mulutnya tadinya huruf U, sudah menjadi huruf N. Nah biasanya ada yang dia pendam dalam pikirannya. Dia butuh teman untuk bicara. Nah kalau istrinya tidak mau mendengar, dia akan cari temannya. Entah sesama pria, atau teman dari istrinya, atau orang yang mau mendengar, apa yang mau dia sampaikan. Apakah saudaranya, dan sebagainya. Itu karakter dari laki-laki. Dan dia harus bicarakan itu. Nah ketika dia bicarakan itu, ada rasa plong. Seolah-olah masalahnya sudah selesai. Seolah-olah ketika orang tahu, apa yang sedang menjadi masalahnya, maka dia merasa lega. Nah kadang-kadang kita juga, ketika berhadapan dengan Tuhan, kita pikir bahwa, ketika kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan sudah tahu masalah kita, maka selesai. Ingat, tanpa kita berdoa pun, Tuhan sudah lebih dulu tahu masalah kita. Jadi ngapain kita berdoa kalau begitu? Kan dikatakan, Tuhan sudah tahu sebelum engkau minta. Maka doa itu sebetulnya memberi kekuatan kepada kita. Bukan mengingatkan Tuhan, bahwa Tuhan saya punya masalah. Tuhan sudah tahu. Tidak perlu kita ngomong ke dia, dia sudah tahu. Tapi kenapa kita perlu bicara? Karena untuk membuat kita legah dulu. Supaya kita punya pengharapan, supaya kita punya iman. Ketika kita sudah bicara kepada Tuhan, ibaratnya kalau kita mau minjem duit, atau mau minta duit, kita sudah ngomong dulu saya butuh duit. Pada saat itu kita ada keyakinan, oh orang ini pasti menolong saya. Ada kelegaan. Lalu kita mulai bertindak berdasarkan kelegaan itu. Karena kita percaya bahwa orang yang kita pinjemin duit, atau orang yang kita mintain duit itu akan memberi, kita sudah mulai bergerak. Minimal kalau uang itu kita mau pakai untuk usaha, ya kita sudah mulai tanya-tanya. Ini kira-kira under deal-nya jual di mana? Ini bahan bakunya jual di mana? Sudah mulai merancang-rancang toko kita, sudah mulai merancang usaha kita. Kenapa? Karena kita sudah percaya bahwa orang itu akan memberi. Nah begitu juga ketika kita percaya bahwa Tuhan akan memberi, bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita, kita bertindaklah dasar iman itu. Jangan berhenti hanya di berdoa. Karena kalau kita hanya berhenti di berdoa, 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 berdoa saja, ya enggak akan terwujud. Tuhan enggak akan kirim tiba-tiba dari langit, blek selesai. Tidak. Yang penting kita pasrah pada kehendak Tuhan. Tapi bukan berarti kita diam saja. Jadi yang disebut oleh Musa tadi ta'arisun itu, diam ta'arisun itu artinya bukan diam saja dalam pengertian, enggak perlu berbuat apa-apa lagi. Ta'arisun di situ artinya berhenti komplain, berhenti kelukesah. Karena kadang-kadang kita sudah berdoa, mantap doanya, panjang banget kalau ditulis sama seperti dari kejadian sampai wahyu, tapi begitu keluar selesai dari doa, mulai dari keluhan, aduh gimana ini ya hidup saya kok begini, aduh gimana ini suami saya kok begini, aduh gimana ini istri saya kok begini, aduh gimana ini anak-anak saya begini. Kelukesah yang disebarkan keluar, padahal dia baru berdoa, baru menghadap yang maha kuasa, eh menghadap yang maha kuasa, baru menghadap Tuhan dalam doa, baru berapa detik menghadap Tuhan dalam doa, keluar sudah keluh kesah. Musa bilang kamu akhirnya akan tutup mulut, enggak akan berkeluh kesah lagi. Kalau kita percaya dengan doa kita, maka hilanglah segala keluh kesah kita. Silakan Bapak Ibu merefleksikan diri, di tengah krisis sekarang Omikron ini meskipun efeknya tidak terlalu sedasyat delta, tapi penyebarannya lebih cepat dari delta. Dan ini membuat panik banyak orang. Tadinya Jakarta sudah PPKM level satu, tiba-tiba naik ke dua dan sekarang sudah ke tiga. Orang sudah mulai was-was. Usaha yang tadi sudah dibuka sampai dengan 75 persen, turun lagi ke 50 persen. Dan sudah was-was lagi, bentar lagi 25 persen. Orang jadi enggak punya kepastian, tapi di dalam Tuhan kita punya kepastian. Makanya jangan hidup dalam keluh kesah. Jangan tiap kali bertemu dengan orang selalu dimulai dengan kata aduh. Ya kan? Enggak enak dengernya. Seperti tidak ada damai sejahtera dalam hidup. Setiap kali ditanya gimana kabarmu? Aduh. Kalau dimulai dengan aduh berarti dia lupa berdoa tadi. Kalau orang yang baru selesai berdoa paginya, ditanya siangnya gimana kabarmu? Luar biasa. Kabar baik. Saya percaya Tuhan beserta dengan saya. Itu akan menunjukkan orang juga akhirnya yang mau kerjasama dengan kita, menjadi bersemangat. Ingat semangat itu penting. Bapak Ibu kalau mengikuti perkembangan sepak bola, klub Barcelona. Barcelona baru menandatangi kerjasama dengan salah satu perusahaan musik terkemuka di dunia, Spotify, nilainya triliunan rupiah. Kenapa Spotify mau menandatangani kerjasama itu? Karena CEO-nya Spotify datang ke Camp Nou, markasnya Barcelona, dan melihat bagaimana progres yang ditunjukkan oleh pelatih yang baru mereka, Saffi, saya sampai ingat pelatihnya. Saffi ini pelatih, dia jebolan dari sekolah sepak bolanya Barcelona. Melihat semangat pelatihnya itu luar biasa, melihat semangat manajemennya untuk melakukan perubahan itu luar biasa. Sehingga meskipun di waktu-waktu yang lalu mereka berkali-kali kalah beruntun, Spotify tetap punya semangat untuk memberi suntikan dana. Kenapa? Karena dia lihat ada harapan. Kalau dia lihat orang itu sudah tidak punya harapan, orang juga malas untuk bekerjasama. Begitu juga Bapak Ibu, usaha apapun yang Bapak Ibu sekarang sedang kerjakan, mulailah dengan harapan. Sudah berdoa, harusnya ada harapan. Kan itu khutbah renungan kita minggu lalu. Doa dan harapan, kekuatan harapan dan kekuatan doa. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah bersandar kepada Tuhan, maka peganglah harapan itu. Dan keluarlah dari rumah kita dengan harapan itu. Sehingga semua orang yang melihat kita akan melihat bahwa orang ini penuh dengan harapan. Tapi ingat ya, jangan hanya diam saja. Harus kata Tuhan di situ, nasak, cabut semua yang membuat kita nyaman. Keluar dari zona nyaman kita. Jangan merasa cukup dengan apa yang sudah kita capai saat ini. Saatnya untuk berkembang, saatnya untuk maju, saatnya untuk naik level lebih tinggi lagi. Dan percayalah Tuhan akan menyertai kita. Karena ada iman di dalam hidup kita. Nanti jam 10 saya akan khutbah tentang kekuatan iman ini. Apa sih kekuatan iman? Dan bagaimana kekuatan iman itu bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi remah bagi kehidupan kita. Memberi motivasi yang baru dan setidaknya keluar dari sini. Jangan ada lagi yang keluar dengan gelukesah. Aduh, saya baru habis melayani dari sini. Wah melayani kok aduh. Harus bangun pagi. Gimana sih, saya tadi pagi bangun kecepatan. Saya turun di bawah belum ada siapa-siapa. Harus penuh semangat. Kita harus yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa.